musik 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 i Saya masuk kelemahannya di sini, bapak, orang-orang ini, anak-anak saya itu satu, anak-anak saya itu satu, dan manusia itu, dan itu juga ternyata, saya ingin ikan bahwasannya, para satri-satri itu interaksi dengan tunah-tunahnya, itu juga sangat penting, interaksi dengan tunah-tunahnya, dengan tunah-tunahnya itu dari orang-orang yang berbeda, dari keluarga yang berbeda, sehingga pengalaman itu ketika di luar, itu, pengalaman itu di luar, itu juga termasuk dari, dari nasib, dari karbun, di pesan. Dan anak-anak kita, kami juga menangkap itu, persatuannya, kipihannya, dan keagrafannya dengan anak-anak kita. Dan salah satu, kipihannya, persatuan, dan program yang berbeda adalah dengan menggunakan, dengan menjadikan aksi-meji seperti ini setiap bulan, itu adalah untuk berkata menghantar aluni. Untuk berkata menghantar aluni, atau bertemu dengan aluni lama, aluni baru, itu juga, mungkin ada lain-lain, untuk mengikat lagi, antara kriali dan satrinya. diikat lagi, kenapa? Seorang pengasuh itu biasanya tahu, satrinya satu pesan. Satu pesan itu tahu. Dan antun, khususnya yang ada di sini, itu juga secara tidak langsung, antun juga mengikat batinnya antun terhadap pengasuh pesan. Dan kalau sudah, eh, batinnya sudah bersambung, maka pengasuh pastinya menggapakan para santrinya, dan khususnya para santri yang baru ditemukan. Para santri yang, eh, berkentuk dengan pengasuh. Jadi sangat benar sekali untuk orang pengajar-pengajar seperti ini. Itu, eh, seperti itu. Dan, eh, kaji di sini, itu, eh, saya sampaikan bahwasannya, tadi para aluni adalah, termasuk orang-orang yang membantu, yaitu, pengembangan diusahaan. Bukan hal dalam, eh, bantuannya, materi atau lainnya, tapi dengan hal antun. Hal antun, tadi, telah menjadi solotan bagi orang-orang di sekitar antun. Jadi ketika melihat, itu pasti bertanya, ini orang mana, ini dulu sekolahnya gimana. Nah, putra seperti itu, yang dulu juga, nantinya gimana, kok seperti itu nih jadinya. Yang, padahal orang-orang di sekitarnya, ya, menjadi pekerja-pekerja sukses-sukses, tapi kadang-kadang tidak dikasih dengan solotan. Dan yang, eh, yang saya, yang kami bimbangkan kepada Pak Aruti, yaitu, ini perpisahannya. Jadi, salah satu, tips atau cara agar, Para orang-orang yang di sekitar aku Yaitu Mengambil dan positif dari diri aku Selain diri aku Yaitu Sholat Jawa Sholat Jawa Sholat Jawa ini sangat penting Sangat penting Bila bukan Sholat Jawa Bukan hanya sekitar yang hadir di masjid Dan di sholat Tapi Di dalam sholat Jawa Ada sesuatu Yang Diperoleh Pada orang-orang Ketika melihat Orang-orang sebut sholat Jawa Yaitu apa Kita 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 sholat Jawa Dari rumah Ke masjid Itu Pasti ada orang yang melihat Orang yang berjahat dan aku Perhatian mereka Itu akan Menjadi biasa Kalau sekali-kali Tapi kalau mereka melihat berkali-kali aku Pergi Sholat Jawa Di sholat Jawa Di masjid Maka Sedikit banyak Pasti mereka akan Menanggungi Kalau sudah Tentu Akan Bertanya-tanya Kepada Antun Dan akan bertanya-tanya Tentang Antun Di sholat Jawa Di sholat Jawa Ini yang Pernah Yang Pernah Pernah Berasakan KKN Di KKN Di Pobo itu KKN Tapi Dari Kesantren Selama Satu Bulan Nama Nama Berkisantren Selama Satu Bulan Di Suatu Desa Itu Ternyata Yang membuat Orang-orang Ingin Belajar Kepada Kami Itu Karena Sholat Jawa Karena Kristi Kolah Kita Dalam Sholat Jawa Dalam Sholat Jawa Ini Itu Tadi Bahwasannya Orang-orang Akan Beli Satu Atau Dua Apalagi Kalau Rumahnya Jauh Ditambah Lagi Kalau Kita Sholat Berjama Jalan Kami Itu Sangat Biasa Saya Sudah Berasakan Orang-orang Ini Akan Menghargai Kita Menghargai Kita Dan Kandung Dengan Kita Kalau Kita Sholat Jaman Jalan 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 Bagaian Dengan Sholat Jaman Naik Kau 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 Syaom Orang-Kau Tidak Bumi Antu 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 Tidak Perlu Untuk Menasihati Mereka Tidak Perlu Untuk Berinteraksi Dengan Mereka Tapi Antu Syaom Mereka Sudah Mengambil Nilai Dari Dan Ini Adalah Hari Yang Sangat Pusat Kita kan kabur bawahnya Solat jamaah Hukumnya Hukumnya Partiti Pada Partiti Pada Solat jamaah Menjadi wajib Karena solat jamaah wajib Solat jamaah akan menjadi wajib Ketika solat sunat Yang kedua Solat jamaah Menjadi sunat Panukipa Di solat biasa Karena kalau di desa ini Hanya tiga orang-orang yang berbawahnya solat jamaah Maka sudah hukum Ke wajib atas yang lainnya Dan solat jamaah Hukumnya sunat Yaitu ketika Solat Solat Yang disunahkan Contohnya solat ibn Itu disunahkan Solat Solat isli skor Itu disunahkan untuk berjamaah Solat jamaah Hukumnya berubah Karena solat jamaah berubah Itu ketika solat berubah Kalau di desa ini menjadi wajib Dan di desa ini menjadi wajib Dan di desa ini menjadi wajib Kalau di desa ini tidak ada Hukum yang ada di dalam pikir Dengan desa ini berbeda Hukum yang dipikir Disunahkan Dan di desa ini menjadi wajib Jadi kenapa karena ada berat-berat Sehingga Kemana ada Kejadian Ada anak Hatinya kena cita Ada anak hatinya kena cita Maka pesantren Kalau dibuang prosedur Sehingga harinya kena cita Itu Kalau yang murah Tapi kalau lalu Harinya dijual Akan dibuat Uangnya akan juga untuk Pesantren Yang penting bukan pakanan Atau pembentan-pembentan yang tinggi Untuk fasilitasi Jangan untuk Kamar Jangan untuk Bapak masjid Jangan sampai Karena orang-orang Pertanyaan proses Ustaz gimana Hukum yang menjual Barang Yang Apa Artinya Tidak jadi sebetulnya Terus dengan cara Mengita Maka boleh Tidak Kalau ada laki Pasti Tidak Lalu Jadi Jual beli Terus Orang yang Memberi Dan Menerima Itu Terus Sama-sama Rebohnya Sama-sama Rebohnya Kalau Tengah seperti ini Ini Berarti Ada Ke 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 Ya masalah, asurro, puasa, asurro,an, itu senang tapi ketika bikin santri jadi lagi ini berdegak, ini berdegak kosong, berdunggu jadi peraturan bikin santri seperti merokok juga ketika bikin santri, tidak boleh ketika bikin santri, tidak boleh ketika bikin santri, ada nilai pendidikan di dalamnya sehingga tidak mantuk, tidak pas kalau bikin santri, tidak lebih berhenti sholat jalanan sholat jalanan, itu ketika sholat sunnah yang tidak disunahkan jalanan, salah satunya adalah sholat jalanan, sholat jalanan sholat jalanan berjamah, ya gak apa-apa tapi umumnya berubah kakung, jalanan di sholat, jalanan jalanan di sholat jalanan atau sholat romantik, sholat garbiah, sama probidiyah Bisa bagaimana urusnya sholat dari dia atau kemudian jawaan Tidak berhukum, tidak apa-apa Tapi urusnya berubah Berubah, tidak sampai keoleh Tidak sampai terakhir Selanjutnya Sholat akan menjadi haram Akan menjadi haram Tapi sah Yaitu sholat di tanah seketa Sholat di tanah seketa Sholat di tanah seketa Sholat sepertinya sah Tapi itu sholat jawaan Ini tanah bukit Dan dalam sholat jawaan Kalau mengenai pahala Sangat banyak sekali Bukannya sholat jawaan Ada Dalam kitab Takbir Yaitu Bahaya pahala sholat jawaan Sangat banyak sekali Diantara dan diantaranya adalah Adikku warna jahat benar-benar Adikku dibentukan Dan selamat dari Merata Kemudian Ada Ada lagi Dosanya diakuin Ada lagi bahaya yang sangat banyak Ada lagi Selamat menenai Selamat dari Kemunatikan Dan ada lagi Yang Yang tidak disebutkan di kitab bahasanya Orang Yang Sholat jawaan Akan diterima Karena jawaannya Lain halnya Dengan sholat sendiri Itu Pertama ada di Tempat 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 yang Kalau sholat jawaan Ada sholatnya Tapi kalau ada sholat sendiri Tidak ada sholatnya Jadi sholat pertama Lebih utama Ada sholat Akhir Tapi kalau perempuan Sholat yang mengatakan Di hadis Kalau hadis Sholat Perempuan Sebaiknya Sholat yang laki Apadan paling depan Dan yang sebaik-baiknya Sholat perempuan adalah Yang paling Belakang Itu jika Pas pejit ini Putri ada di dalam Dan tidak ada Sampir Tidak ada Sampir Di pejit yang sampir Seperti ini Misalnya Masihnya sampir Kalau putrinya sholatnya Disampir Maka tetap sholat yang paling Namanya putri Adalah yang di depan Tapi kalau sholatnya Putra di depan Dan putri di belakang Dan di depannya Tidak ada shantir Maka sebaik-baik sholat putri Adalah yang belakang Kenapa? Karena yang depan Itu adalah putra Sehingga itu Sendara Noh Yang menjadikan Sholat Dalam sholatnya putri Itu kurang aktif Kenapa? Karena mereka Yang di depan Langsung lihat Pada Masjol yang berbuka Tapi kalau Masjidnya seperti ini Maka Kalau yang putri di samping Maka sholat yang utama Maka yang paling Paling Kementian Sholat jawaah Itu Besar kemungkinan Diterima sholatnya Kenapa? Karena Karena seandainya solat jawa'ah ada yang khusus satu, maka semuanya ditunggu semuanya Dapat pahalanya semuanya, yang khusus satu Jikapun di masjid ini solatnya tidak ada yang khusus Maka tetap dapat pahala yang mengucapkan amin Salah satunya, kita masuk ke ala sendiri Dan selanjutnya, ada lagi, karena jawa'ahnya maka bintu pahala jawa'ahnya Maksudnya, karena solat jawa'ah adalah hi'ah Maksud datang disini, solat jawa'ah itu adalah solat hi'ah Dan itu sudah mendapatkan pahala tersendiri Seandainya pun ganda yang khusus Seandainya pun ganda yang khusus Tetap dapat pahala, kenapa? Karena atur jalan kita Kita jalan ke masjid, itu sudah dihitung sebagai pahala Jangan masuknya itu pahala Tapi kalau solat sendiri, tidak ada Tidak ada pahala tersendiri, itu juga salah Salat jawa'ah Kemudian, solat jawa'ah Tidak ada haram, pak isa Sekarang ada solat jawa'ah yang haram Haram itu ya, oleh, solat kaksa Kalau sudah kaksa, berarti solatnya tidak Kalau sudah kaksa, berarti solat jawa'ah Terima kasih Terima kasih